Halo para noise para-para penyintas broken home eh kemarin kok yang meet and greet apa sih bahasanya tuh apa Zoom meeting para broken home ada eh pada mereka punya grup di telegram ada 700 yang broken home Wow mereka Domingo sekali bikin kayak Zoom meeting gitu Oh ya Iya ngapain saling menguatkan adu cerita sedih adu cerita sedih lu masih mending gua waduh yang kasihan boom Bu Dewi akhirnya Bu Dewi nggak muncul-muncul sekarang sekarang kemarin Google apa Bu Dewi jadi gini di Zoom meeting pertama lagi ngobrol-ngobrol di tengah-tengah gitu tuh ada ibu-ibu masuk ya namanya Bu Dewi terus ditanya Bu Dewi broken home juga Oh enggak terus kenapa masuk telegram ini sama Zoom meeting ini Oh iya saya cerai Oh ibu pelakunya bang satu udah di gitu udah di gitu masih masih menganggap Oh ini bagian dari jokes Iya terus ibu anaknya berapa dua Oh dari suami sebelumnya nggak dari dua suami dua kali ini merasa ini bagian dari jokes tapi kok agak keterlaluan ya udah mulai naik nih terus berarti pacar maten-maten suami ibu tuh seumuran atau gimana enggak semuanya berondong Oh oke itu udah mulai kayaknya saya tidak diinginkan bangsa itu memang tuh jokes banget anjing terakhir tanya berarti ibu udah kali pernikahan ini nggak kapok enggak saya mau cari berondong lagi kayaknya itu tuh tujuan join grup itu wow hebat kalian ada grupnya ada grupnya 700 orang berdua ini yang ini Iya mereka aja ngobrol Oh kita kadang-kadang ya gua ngeliatin doang baca ya saling aduk aduk kesedihan aduk nasib aja ada yang pengen bunuh bapaknya yang paling parah apa waktu itu kok pengen bunuh bapaknya iya sih pengen bunuh bapaknya jadi dia dia dari SMP nutupin kasus perselingkuhan bapaknya Oh akhirnya dia pengen bunuh banget bapaknya karena apa akibat dari perselingkuhan bapaknya broken broken cerai 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 dia benci banget udah ditutupin masih ketahuan oh bapaknya aja curuan hahaha enggak kuat gua baca-baca gitu kenapa ya sedih ya ya sedih ada ada yang menurut gua kayaknya kayaknya halu deh yang mana kok yang mana lo enggak maksud gua kayak beberapa ini enggak apa-apa lo enggak diceritain gitu kan iya kenapa lo ceritain deh iya dan kalau misalnya ada masuk Zoom meeting kan enggak semua ternyata enggak semuanya yang broken home di grup telegram itu ada beberapa yang keluarganya masih baik-baik aja tapi suka dengerin happy broken family terus masuk meeting pas ditanya keluarga cerai enggak berarti keluarganya enggak harmonis berantem enggak juga keluarga saya harmonis dibully itu mata-mata itu fansnya musuh masyarakat ini ada yang ngomongin miring tentang musuh masyarakat nggak nih kalau tidak sampai sebegitu itu mungkin keluarganya sehat ya tapi mentalnya nggak sehat tapi gua iri loh kalian bisa punya grup kayak gitu maksud gua karena memang kalian tuh actually punya sesuatu untuk dibicarakan dari premis berangkat podcastnya tuh berangkat dari premis yang memang seru untuk dibicarakan musuh masyarakat kan ya nggak apa-apa tapi gua yakin ya kalau kita bikin grup itu isi comnya cuma, Cwchke Cuma variasi bunyi-bunyi Makanya kita nggak pernah berani bikin grup terus kalian itu rutin anjing keren banget Mereka-mereka ada ketuanya sekarang ternyata kenapa bukan gua kompetitif nih kalau pemilihan-pemilihan itu aja sih pulung itu pulung yang kita telepon yang minum-minum obat terus-terusan ya biar dia tenang nggak depresi obatnya enak-enak gitu sempat kok di screenshot kayaknya itu deh yang bikin dia jadi ketua ada ketuanya sekarang ada ketuanya bu ketua gila anjir ini jadi organisasi ya loh kalian bikin organisasi berjalan sendiri tiba-tiba ada zoom meeting ada bu ketuanya tiba-tiba ada ini lagi ada filosofi lima butir grup lu jajan nggak tau ya jajan nggak berjalan sendiri anji iya ya dasa dharma broker aduh anjing lah dan udah mulai ada yang kayak tiba-tiba ngechat Viko atau ngechat gua pengen curhat cita-citanya parah-parah juga ada 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 ya kesalahan gua jarang buka telegram aja sih jadi curhatnya pada kegian gua soalnya apa sih anjing Viko dan itu jadinya dia cerita di tangan yang tepat karena kalau dia japri gua ujungnya malah gua sepik iya 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 betul 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 apalagi kan mental state begitu kan mudah sangat mudah untuk berdiskusi sebenarnya sharing 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 is caring sharing ya caringnya sih opsional ya pertama sharingnya di luar ya emang anjing loh berdua anjing loh berdua bangsan happy broker family kita tuh nggak kayak podcast lain kayak bintang tamu kita adalah coki nggak usah ya udah ada di ituannya di poster ya ada di thumbnail ada di iya udah nggak usah berarti coki biasanya kalau main kesini tuh punya masalah rumah tangga dalam rumah tangga lu sedeket apa sih sama orang tua lu nggak deket sih wah oh ini bagus nih bagus nih bintang tamu kita nih kali ini bener karena terakhir kita bintang tamu hipzi hipzi nggak ada masalah ternyata iya udah satu jam ngobrol biasa-biasa aja baru udah coba korek ya udah udah terakhirnya dia cuman berpuisi doang berpuisi tentang ibu pake bahasa Thailand udah mulai keluar dari fitrahnya nih udah nyari trafik 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 aja kali ini bener tapi kali ini bener karena dia nggak akrab sama orang tua berarti masih tinggal bareng sama orang tua? ya enggak lah udah berapa lama? 2000... sejak kasus-kasus nggak 15 sih 15 sampai 6 tahun nggak tinggal bareng sama orang tua? iya memberontak dia tapi orang tua akrab? satu sama lain? orang tua dengan orang tua? iya akrab sih mereka cerai? enggak lah enggak nanti dulu broken home kan ada dua nih kalau bukan cerai cek cok-cek cok di rumah anak nggak nyaman keluar oke nggak nyaman keluar kan udah bener udah valid tuh berarti berantem-berantem lempar-lemparan maki-makian ngomong talak tapi nggak ada duit? enggak sih ini lebih ke arah karena waktu itu gue kerja jadi gue tinggal di Kemang jadi lebih ke deket sama kantor salah Fira salah lagi bintang tamu lu Fir ini mah traffic doang lagi ini mah traffic lagi traffic lagi terus ngomongin apaan? udah dua minggu Fira kasih bintang tamu masalah lu sama terretan muslim tidak tergolong bro ya itu lebih kayak ya masalah ya orang dewasa aja ya ya masalah orang biasa aja ya maksat nggak biasa juga sih dua minggu orang tuanya baik-baik aja iya yang kena mental gue sama Viko tapi sebenarnya ya tapi sebenarnya ya menurut gue ya gue punya pertanyaan di seluruh podcast oke boleh dia kan biasa naik-naik kebalik deh gue naik-naik oke oke gitu aja deh oke oke kalau bahas keluarga saya cuman anak-anak-anak anak pertama yang so edgy aja sih jadi nggak menarik sebenarnya nggak menarik ini kan judul podcast lu happy broken family ya itu sebenarnya menurut gue ya yang jadi masalah tuh dikata happy-nya kayaknya pembuktian banget orang broken home harus happy gitu tapi sebenarnya tujuannya apa sih? kontradiktif kontradiktif oh i see jadi kalau set broken family kan kayak bener iya iya kalau broken home ya broken family ya biasa aja iya 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 tapi menurut lu kalau lu nggak broken lu Gian Gian kan karirnya gini gue nggak broken gini gue mau kasih tau dulu banyak orang nggak ngerti banyak orang nggak ngerti Gian ini sebenarnya karirnya lebih melejitnya di belakang layar iya tapi mereka nggak tau iya 3 tahun terakhir kalau Viko ya biar lu google aja nama Viko Fariza itu karirnya udah disitu semua gue nggak usah capek-capek nggak jelasin apa yang paling atas narkoba sih padahal gue udah nggak fokus disitu maksud gue nggak pernah diumbar juga ya nggak dagang nggak dagang nggak jari penghasilan dari situ gitu betul-betul top satu deh top of mind top of mind ya emang maksud gue kalau lu nggak broken home lu bisa sampai di titik ini menurut lu berlaku mom itu salah satu yang bikin lu bisa sampai di titik ini sebagai di karir lu nggak kalau gue dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi noise download noise sekarang di App Store atau Play Store terima kasih Terima kasih.